Sementara itu ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa Telkom Universiti atau BEMTLU dan keluarga mahasiswa atau KEMATLU menggelar aksi keprihatinan dan solidaritas untuk korban bom Surabaya. Lebih dari seratus seling dinyalakan dalam aksi tersebut. Beginilah aksi simpati keprihatinan dan solidar yang digelar di dalam kawasan kampus TELU, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Aksi berlangsung aman dan kondusif. Sebelum menyalakan lilin, ratusan orang melakukan long march dari depan kampus TELU, berkeliling ke dalam kampus, lalu berkumpul di situ Tekno. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan bersama melawan terorisme, serta sejumlah poster bertuliskan race in peace, tolerance and humanity, dan sahkan revisi undang-undang terorisme. Seluruh mahasiswa membentuk lingkaran, lalu menyalakan lilin, serta melantunkan lagu Gugur Bunga dan menghendikkan cipta. Satu persatu masa aksi berorasi. Presiden mahasiswa TELU, Muhammad Wahyu Yusran mengatakan, aksi solidaritas tersebut berasal dari keinginan mahasiswa yang menolak segala bentuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Indonesia. Turun, melakukan aksi solidaritas, aksi damai, kita mengenang para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah menjadi korban, yang telah menjadi korban aksi teroris kemarin. Menurut Wahyu, menjaga keutuhan bangsa merupakan tugas pemuda dalam hal ini mahasiswa. Dengan menggelar aksi solidaritas damai ini, BEM Kema Telkom Universiti juga ingin mengenang jasad korban aksi terorisme. Selain itu, masa menuntut pemerintahan Joko Widodo segera bertindak menangkap dalang serangkaian aksi teror bom ini dan mengadili secara adil pelakunya.